Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang 7 Hero Assassin Meta Terkuat di Season ke-30 Jadi disini aku bakalan rekomenin hero-hero Assassin terbaik dan paling cocok buat nemenin boss rank kalian cuy Tentunya hero yang aku rekomenin dijamin kuat banget di Season saat ini Kira-kira siapa nantara mereka yang bakalan jadi hero Assassin terbaik di Season ke-30 saat ini Langsung aja kita masuk ke dalam videonya Eits buat kalian yang belum follow ikiku jangan lupa follow ya disitu aku bakalan sharing build world dan info tentang Mobile Legends dan jangan lupa follow tiktokku yang gak kalah menarik cuy Yang ke-7, Nolan Di urutan yang ke-7 disini jatuh di tangan Nolan Hero baru ini merupakan salah satu Hero Assassin Meta terbaik saat ini Season Nolan ini beneran punya power dari fase early game lecuy Jadi bilang dari awal pertandingan, depannya udah lumayan sakit Namanya juga Assassin kan? Hero ini kuat banget buat bunuh lawan Asal kalian bisa manfaatin perpaduan kombo skill-skillnya, dijamin deh hero ini gak bakalan bisa di kalahkan Apalagi nih kalau udah masuk fase mid sampai late game Tempunya udah gak ngotak banget sih Kayak tinggal mempeti rumput Tinggal tunggu mangsa lewat, terus di kombo Udah pasti lawan automoder Skill ultimate Shin Nolan ini juga kebalik dari tempat efek CC Hal ini tentunya membuat Shin Nolan semakin susah buat diculik oleh hero-hero lawan Jadi buat kalian yang belum mempunyai Nolan di season ke-30 saat ini Wajib banget buat beli sih Karena hero ini beneran overpower banget dah di season saat ini Gimana menurut kalian? Apakah si Nolan ini punya counternya? Kacin tak komen di kolom komentar Dan ini adalah komentar si build emblem dari para top global Yang ke-6 Lancelot Di urutan yang ke-6 disini jatuh di tangan si Lancelot Si Lancelot ini punya damage yang lumayan tinggi di fase early game Sebagai hero assassin, hero ini lincah banget berkat bantuan skill satunya Dengan artinya skill ini juga membuat si Lancelot mudah banget buat rusuk di lini belakang milik lawan Nah dimana saat ini, Lancelot masih bisa menjadi hero assassin yang dapat kalian andalkan Apalagi nih build Lancelot dimana sekarang kan smith tank Jadi bakalan susah buat dihentikan oleh lawan Walaupun buildnya itu smith tank, damagenya si Lancelot ini masih terkolong sakit banget loh Jadi ya udah nyawanya badak, damagenya tinggi, bisa lincah kesana kemari Beneran membuat Lancelot memiliki power di season saat ini Nah kunci permainan dari si Lancelot ini cuma terletak pada penggunaan skill satunya aja sih Kalau kalian udah jago pake skill satunya, dijamin gak bakalan kalah dah saat menggunakan si Lancelot satu ini cuy Nah jadi buat kalian yang belum memiliki si Lancelot di season ke 30 saat ini Wajib banget buat punya sih Karena emang hero ini sekarang beneran sustain, demonya tinggi dan beneran overpower banget lah intinya Dan ini adalah kompetisi build emblem dari para The Global Yang kelima, Fanny Di urutan kelima disini jatuh di tangan si Fanny Kalian semua tau kan betapa susahnya pake si Fanny Harus hafal map lah, harus pass lah, harus pake purple buff lah, banyak counternya lah Beneran ribet banget dah hero satu ini cuy Tapi kalau kalian tau cara makanya, hero ini bakalan jadi hero assassin anti-counter sepanjang sejarah Hero ini punya mobilitas yang tinggi banget cuy Jadi mau kesana kemari, roming-roming ke seluruh lain juga bakalan bebas banget Udah lincah, demonya tuh udah gede dari fase early game Beneran overpower banget lah intinya Karena keunggulan-keunggulan tersebut membuat si Fanny mudah buat culik hero-hero lawan cuy Kayak dateng, terus shot set, kill lawan, selesai, recall Beneran kayak gitu aja sih mainnya Hero ini juga susah buat ditanggap Emang beneran jadi PR banget kalau ketemu user Fanny yang jago cuy Tapi si Fanny ini kan merupakan salah satu hero high mechanic Jadi buat para pemula mungkin kurang rekomend banget lah intinya Dan ini adalah rekomendasi build emblem dari para top global Yang keempat, Harley Di urutan yang keempat disini jatuh di tangan si Harley cuy Hero satu ini bukan murni role assassin ya Melainkan role hybrid antara hero assassin dan juga hero mage Walaupun gitu, si Harley ini beneran jadi hero assassin yang nyeremin loh cuy Kalau kalian dikombol pakai skill ultimate plus skill 1 aja di fase early game Beneran banyak tewasnya dah Jadi emang mainnya tuh nyulik-nyulik gitu lah intinya si Harley ini Dia juga disupport skill blink dari topi skill 2 nya Jadi ya punya mobil das yang lumayan buat role hybrid kayak dia Keunggulan lainnya dari si Harley ini yaitu hero ini beneran low mechanic banget kok Mainnya tuh cuma skill 2 ke arah lawan Terus ultimate ke arah lawan plus tambahin skill 1 Balik lagi pakai skill 2 Jadi ya cuma kayak gitu aja lawan auto tewas Jadi buat para pemula enjoy aja lah kalau mau pakai si Harley Karena hero ini merupakan salah satu hero yang kambang banget buat dikendalikan Low mechanic ini hero ini beneran jadi salah satu hero assassin yang nyeremin banget lah intinya di fase early sampai mid game Dan ini ada rekomentasi pilot emblem dari para top gelebang Yang ketiga Hansu Di urutan ketiga disini jatuh di tangan si Hansu Hero ini beneran kuat banget cuy di meta sekarang Nah hero ini cocok banget buat kalian yang suka main jaga KTA Karena si Hansu ini cuma modal lemparin kuyang dari skill ultimate nya Terus dikendalin gitu cuy Jadi tubuh kalian bakalan tetep aman kok Walaupun gitu si Hansu ini punya power ketika masukin fase mid sampai late game Demik dari kuyang si Hansu ini bakalan bikin hero marksman Ataupun memakai lawan merintih kesakitan Karena beneran gak ngotak banget lah intinya Hansu ini juga hero yang bisa face farming di fase early game loh Gimana enggak pasif skill 1 nya bisa makan mortar jungle ranjir Jadi beneran overpower banget dah Ini juga bukan hero assassin high mechanic Jadi buat para pemula gak usah takut buat pake dia cuy Jadi ya kalo mau pake si Hansu ini ya Beneran tinggal tunggu stacknya penuh Terus lemparin kuyang dari skill ultimate nya Terus kejar tuh lawan-lawan seperti magi dan marksman milik lawan Dijamin lawan bakalan kesusahan buat menghindar dari ancaman si Hansu Dan ini adalah kompetensi build emblem dari para top global Yang kedua Benedetta Di urutan kedua disini jatuh titangan si Benedetta cuy Hero ini beneran hero assassin yang semua skill nya memiliki efek blink loh Bahkan pasif hero ini juga bisa membuatnya nge-blink ke arah yang ditentukan Dengan artinya keunggulan inilah membuat si Benedetta memiliki kemampuan buat nerabas barisan lini belakang milik lawan Karena kelincahan yang dimilikinya juga membuatnya susah ditangkap oleh lawan loh Jadi emang beneran punya mobilitas yang tinggi banget Mau clear minion juga bakalan cepet banget berkat bantuan skill ultimate nya Jadi emang susah banget buat dihentikan si Benedetta ini Hero ini juga tipikal hero high mechanic ya Jadi buat para pemula menting belajar dulu sebelum pake nih hero Oh iya lupa hero ini kan bukan tipikal hero assassin jungler Melainkan sebagai salah satu hero assassin SP laner Jadi emang kalau si Benedetta ini mungkin lebih cocok buat dipake di SP laner ya Daripada digunakan sebagai hero jungler Karena emang rotasnya yang cepet membuatnya dapat dengan mudah untuk mengikuti war saat berlangsung Dan ini adalah rekomen si build emblem dari para top global Yang pertama Joy Di urutan yang pertama disini jatuh di tangan Joy 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 merupakan salah satu hero assassin yang paling keren sih Dari skill 2 nya aja itu mengantung 3 battle spell sekaligus loh Maksudnya gimana bang? Yang pertama yaitu dia bisa nge blink ke spell flaker kan Yang kedua dia juga gak bisa di stun ke spell purify kan Dan yang ketiga dia punya absorb tambahan kayak spell igis Jadi beneran curang banget lah intinya hero satu ini Nah dibalik kecurangan-kecurangan yang dimiliki oleh si Joy Ada hal yang membuat Joy ini menjadi hero yang harus dibikin-bikin dulu sebelum kalian pake Ya hero ini adalah salah satu hero high mechanic di dalam game Mobile Legends cuy Bahkan kalau kalian mau buka skill ultimate nya aja Kalian perlu ngumpulin stack dari skill 2 nya Dan itu pun harus tepat semua cuy Nah hampir sama kayak funny kan Dimana-mana yang namanya hero overpower tentunya susah banget buat dikendalikan Tapi kalau kalian udah bisa mengendalikan si Joy ini berkat bantuan irama skill 2 nya Hari ini beneran jadi salah satu hero assassin yang susah buat dihentikan Dan ini adalah rekomentasi world emblem dari para top global Oke teman-teman mungkin aja video yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini Jika mungkin ada kesalahan dalam video Aku mohon maaf sebesar-besarnya Jika mau menanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya Langsung saja makanan di kolom komentar ya Oke teman-teman menonton Jangan lupa untuk menikmati subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu Dan semoga menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax